Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Saluh Alain Nabi Allah wasalli alaihissalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh WAPI dulu Nikmat sekali WAPI-nya ini menjelang maghrib nih masih ada waktu Kita di sore hari ini Masih di tanggal 29 September Sebelum kita nanti besok Beraktifitas kembali Insya Allah Semoga Semua di Hari ini Yang sudah berlibur Di hari Minggu Yang sudah weekend Bersama keluarga sendiri Ataupun dengan teman Semoga Weekendnya, liburannya Menjadikan sesuatu Yang Bermanfaat Terutama Meripres gitu ya Pikirannya biar Tidak pusing-pusing amat gitu ya Buat besok nanti ya Jadi repressing ya Tadi Yang sudah berrepressing Tapi yang masih kerja Ataupun Berusaha Wiras swasta Di hari ini Semoga Semuanya Lancar Dan menjadi Sebuah Nilai ibadah Yang pastinya Buat Kita semua Amin Amin ya Allah Oke teman semua Di sore hari ini Ada berita Tentang kemenangan Dari Jorge Martin Yang kembali Menjuarai Memperlebar jaraknya Dengan Pesaing terdekatnya Francesco Bagnaia Yang Berada di Posisi ketiga Jadi Masuk Podium juga Ini Francesco Bagnaia Yang Kemarinnya Di sprint race Jadi juara Dan Jorge Martin Itu Melakukan Kesalahan Sedikit Berada di Urutan Kesepuluh Jadi Poinnya Hanya Berjarak 21 Poin Masih ada Rest-rest berikutnya Kurang lebih Berapa ya 5 Atau 4 Kurang Sebentar Saya cek Kembali ya Teman semua Jadi Beritanya Jorge Martin Yang Mengawali Star Dari Pole Position Dan Bagna itu Kalau gak salah Di posisi keempat Starnya Jadi Di Rest ini Di rest utama Banyak Saling Opertek Memperbutkan Di posisi Tiga Kebawah Ada Empat Lima Enam Ada Marco Bezeki Ada Babio Di Gian Tonio Kemudian Ada Enea Bastian Ini Ini Untuk Enea Bastian Ini Itu Akhirnya Crash Juga Setelah Saling Opertek Bersama Marquez Dan Marquez Mengalami Kendala Di Mesinnya Di lab Keberapa Tiba 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 Saja Sampai Ada Pernyataan Dari Bos Dukati Tidak Apa Dikira Ada Sabotase Tidak Tidak Masih Gunjang Ganjing Beritanya Belum Pasti Apa Penyebabnya Mesin Dari Marquez Tiba 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 Apa Ya Tidak Baik Tidak Seperti Apa Yang Diharapkan Ngopi Loh guys Yang Yang Crash Itu Ada Enia Bastian Ini Fabio Di Giantonio Jadi Urutannya Ada Jorge Martin Pedro Acosta Di Pusisi Kedua Jadi Spanyol Spanyol Itali Untuk Di Race Utama GP Mandalika Grand Prix Mandalika MotoGP Indonesia Tahun 2024 Itu Teman Semua Sementara Jorge Martin Masih Memimpin Dengan Unggul 21 Poin Dari Pansesco Bagra Dan Di Pusisi Ketiga Ada Enia Bastini Dengan 78 Poin Apa Berapa Jadi Selesenya Cuman Satu Di Bawahnya Ada Marquez Masih Ada Kemungkinan Masih Ada Kemungkinan Masih Sampai Res Terakhir Masih Bisa Aja Jadi Tidak Hanya Faktor Teknis Non Teknis Juga Mental Juga Yang Bisa Menentukan Siapa Yang Bakal Menjadi Juara Nanti Jurdun Juara Dunia Di Tahun 2024 Yang Nantinya Terakhir Mungkin Di Palencia Oke Teman Semua Gitu Selamat Menanti Solat Maghrib Sebentar lagi Akan Dikumandangkan Jam 6 Kurang Siap Siap Sebelum Mandi Oke Teman Semua Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh